Tipe rambut yang 2A itu, dia ada gelombangnya sedikit Dan ini tipe rambut yang gue suka banget Misalnya punya juga jenis rambut yang kayak gini Biasanya itu akan kesel di bagian depan yang agak-agak bengkok dikit Nih, kayak gini nih Nih, tuh Jadi buat teman-teman yang tukang cukur juga Yang lagi nonton video ini Mungkin bisa belajar sedikit cara memotong rambut Nggak tipis banget, cuma pake gunting Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue, Jule Dan hari ini di samping gue sudah ada dengan Mas Adit, betul ya? Oke, Dit, lo mau potong gimana hari ini, Dit? Ada request nggak? Bebas bang, gimana bagusnya aja Bebas? Berarti lo menyerahkan ke gue? Iya bang Oke, sebelum gue kasih rekomendasi Gue akan kasih tau dulu ke penonton Jadi, Adit ini bekas mulet, teman-teman Jadi, belakangnya itu lebih panjang daripada sampingnya Dan jenis rambut Adit ini adalah tipe yang satu Bukan satu, dua A Lurus? Nggak Gimana ya? Gak senya Tipe rambut yang dua A itu, dia ada gelombangnya sedikit Dan ini tipe rambut yang gue suka banget Karena tipe rambut yang kayak gini, itu lebih bisa model apapun Jadi, buat teman-teman yang misalnya punya juga jenis rambut yang kayak gini Biasanya itu akan kesel di bagian depan yang agak-agak bengkok dikit Nih, kayak gini nih Nih Tuh, dia agak susah diatur Memang Maksud gue, ini sebenarnya bukan susah diatur Tapi, kalian harus belajar mengatur rambut kayak gini Dan Kayaknya Untuk potongannya, gue akan ke arah sideswap Sideswap itu Geser ke samping Atau sisir ke samping Nih, bisa ke kanan Bisa ke kiri Jadi, atasnya nanti sama rata Terus, juga untuk bagian samping Kemungkinan akan gue buat long trim aja Jadi, untuk sampingnya nggak terlalu tipis Dan gue mengerjakannya Hanya pakai gunting aja Jadi, buat teman-teman yang tukang cukur juga Yang lagi nonton video ini Mungkin bisa belajar sedikit Cara memotong rambut Nggak tipis banget Cuma pakai gunting Langsung aja kita mulai Udah siap? Adit? Siap, Bang Siap Oke Dit, lu sehari-hari ngapain, Dit? Gue kuliah, Bang Kuliah? Semester berapa? Semester kedua Oh, baru? Baru masuk Jurusan apa, Dit? Teknik mesin Teknik mesin Engineer, berarti ya? Engineer, Bang Kerja di mana? Di laut ya? Di mana sih? Di mana aja sih, Bang Di mana aja? Teknik mesin itu biasanya Lebih ke mana sih? Ke perusahaan, Bang Perusahaan di bidang? Manufaktur itu yang mendesain Oh, mesin-mesin industri Oh Biasa Jadi Biasanya sambil nyukur itu Harus basa-basi dulu Tukang cukur biasanya tuh nanya Kerja di mana? Tinggal di mana? Dit Lo kalau punya duit 5M Pakai buat apaan, Dit? Nah, itu bukan basa-basi Itu pertanyaan yang beda Daripada tukang cukur lain Nah Dipake buat apaan, Dit? Gue pengen Beli mesin? Enggak? Enggak, Bang Beli apa? Gue pengen buka Toko buah-buahan Toko buah-buahan? Pengen bukanya Toko buah-buahan kan Jarang sekali Ternyata karena Bokap lo emang Pengusaha sayuran, Bang Pengusaha sayuran Sayuran tuh emang Buka toko buah Atau di pasar Dagang sayuran? Di depan rumah, Bang Depan rumah? Iya Oh Sayur dan Buah? Buah Ayam Daging Oh Kayak di pasar gitu? Oh Tapi di rumah? Tapi di rumah, depan rumah Belanjanya pasar induk berarti? Iya, Bang Tau gue dulu Bokap buah Bokap Tiri Udah Udah meninggal orangnya Dia dulu Di pasar Tambun situ tuh Kalau belanja di pasar induk Dan kadang Kan Yang ngambil itu biasanya Orang yang Pake sepeda tuh Sayuran Segala macem Lu tau gak? Tukang sayuran Yang pake sepeda Iya Yang keliling Nah Itu ngambil sama bokap gue tuh Dan biasanya pagi-pagi Mereka itu ngutang dulu Nah Sorenya gue yang nagihin Berarti dimodalin dulu Bang ya? Iya Dimodalin dulu Ambil dulu nih Sayurannya Nanti sore gue ngambil tuh Duitnya tuh Kalau udah kejual Begitulah Kira-kira Oke Kita balik lagi ke Rambut Di bagian Pertama ini Gue akan Mulai potong Dari Samping dulu deh Bagian samping ini Seperti biasa Yang akan gue lakukan Adalah Parting Nih Jadi Biasanya Parting ini Untuk beberapa Orang yang gak tau Ini adalah Pekerjaan Yang buang-buang waktu Kata mereka Maksudnya gini Kayak Ah lu Kerjaan lu Lama banget Bang Itu ngapain sih Digitu-gituin Bikin Lama aja Justru ini adalah Hal yang paling penting Ini dasarnya Kalau Rambutnya gak di Parting Cara kerjanya Itu agak susah nanti Tidak sistematis Oke Langsung aja Kita mulai Dari bagian samping Dulu Disini gue akan Bikin Layer Lanjut Pelan-pelan Satu jari Satu jari Dan kayak Nanti hasilnya Lebih Lebih rapi Dan detail Biasanya pertanyaannya Kayak gini Kenapa gak langsung aja Bang Pakai Clipper Biar cepet Ya bisa sih memang Langsung kayak gitu Cuman Presisinya Agak susah Didapet Kalau langsung Pakai clipper Jadi Harus berulang-ulang Dan Ketika berulang-ulang Kayak gitu Itu Memungkinkan Untuk Terjadi Kesalahan Karena Clipper itu Tidak Ada Kita Tidak Bisa Punya Kontrol Nanti Maksud gue Kalau gunting Kontrolnya Ada di tangan Nah Kalau clipper Dia jalan terus Motongnya Nah Untuk bagian Samping Ke belakang Disini Gue udah mulai Over direction Dan Di belakang Ini Akan Kebentuk Nantinya Itu Lebih ke Graduation Sudah mulai Kelihatan Bentuk Disamping Dekat-dekat Kupingnya Kita lanjut Lagi Set Oke Kita tahan dulu Bagian Samping Kanannya Segini dulu Habis itu Kita langsung Ke bagian Sebelah Kiri Nah Jadi untuk bagian Sekitar kuping Sini Gue gak akan Ngotong terlalu pendek Supaya Dia tetap Kelihatan Natural Oke Jadi Di bagian Belakang Sini Masalahnya Adalah Dia Ada Arsiran Gitu loh Jadi Kalau pendek Dia akan Muter Kesini Ketengah Dan Ini Ya Akan Gue biarkan Aja Natural Paling Nanti Gue Rapihin Sedikit Yang Pasti Kalau Temen Temen Punya Belakang Kayak Gini Juga Ini Kayak Buntut Kasir Ibaratnya Nah Itu Kalau Menghilangkan Buntut Kasir Tidak Bisa Kecuali Lo Potong Abis Sampai Bikin Fat Bawahnya Botak Itu Baru Hilang Nah Kalau Untuk Natural Kayak Gini Garis Garis Ini Akan Tetap Ada Oke Kita Lanjut Oke Lanjut Ke bagian Belakang Disini Gue akan Bentuk Graduation Sebenernya Udah Kebentuk Karena Tadi Motong Bagian Samping Kiri Kanan Itu Gue Buat Over Direction Jadi Otomatis Kebentuk Gue Tinggal Ngerapihin Aja Oke Jadi Bagian Sampingnya Udah Selesai Kita Lanjut Ke Bagian Atas Bagian Atas Gue Akan Mulai Dari Tengah Sini Akan Gue Sambungkan Ke Belakang Jadi Nyukur Yang Baik Itu Adalah Dengan Mengikuti Jalur Jalur Ini Guideline Garis Petunjuk Jadi Nggak Kehilangan Arah Makanya Mungkin Ini Buat Teman Yang Baru Belajar Biasanya Kadang Hanya Mengandalkan Feeling Oh Ini Belum Pendek Pendekin Lagi Akhirnya Pendek Semua Jadi Kependekan Biasanya Yang Terjadi Kayak Gitu Makanya Sangat Penting Untuk Untuk Tidak Kehilangan Guideline Atau Garis Petunjuk Oke Selaman Jadi Untuk Potongannya Secara Mendasar Ini Sudah Selesai Cuman Gue Akan Periksa Ulang Lagi Supaya Tidak Ada Yang Kelewat Oke Sekarang Gue keringin Dulu Untuk Masuk Ke Tahap Terakhir Yaitu Tahap Finishing Terakhir Dalam Potong Rambut Ya Cuman Kalau Proses Semuanya Masih Ada Satu Lagi Styling Jadi Abis Finishing Styling Oke Selaman Jadi cukurannya Udah Selesai Untuk Bagian Atasnya Gue Ngambil Gak Terlalu Banyak Sedikit Aja Dan Bagian Sampingnya Seperti Yang Gue Bilang Di Awal Ini Adalah Long Trim Jadi Enggak Tipis Kelihatan Kulit Pemakaian Bukan Pemakaian Dan Dan Disamping Sini Gue Cuman Pake Gunting Aja Oke Jadi Kurang Lebih Kalau Untuk Styling Ini Bisa Disisir Ke Kiri Bisa Ke Kanan Mau Pemaher Dibelah 60-40 70-30 Juga Aman Oke Dan Disini Untuk Maksimalkan Potong Rambutnya Gue Akan Staling Pake Set N Gips Spray Dari Gatsby Tampai 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 oke teman-teman jadi kurang lebih begitu hasilnya jadi buat kalian yang punya rambut yang sama kayak adit ini gelombang 2A terus pengen potongan kayak gini juga itu sangat bisa banget dan kayaknya kalau jenis rambut yang kayak gitu itu sekali lagi gue bilang bisa kemanapun modelnya jadi buat teman-teman yang rambutnya kayak gini bersyukurlah kalian karena itu adalah rambut yang tukang cukur suka apalagi untuk model-model Korea yang sekarang kayak keten, koma hair terus apalagi tublox segala macem itu bagus banget tinggal cari tukang cukur yang yang tau cara cukur yang baik oke jadi buat teman-teman yang pengen cukur sama gue tidak bisa cuma bisa member aja membernya juga udah penuh gue sarankan untuk cukur sama teman-teman yang ada di hegemen salon jadi ada 10 tukang cukurnya banyak pilihannya nanti kalian cek aja hasil-hasil mereka gimana langsung aja follow instagramnya di deskripsi dan untuk jadwalnya kita buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 9 malam dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya gue Jule jangan lupa sisiran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati